Intro Teman-teman pernah enggak cerita ke teman atau saudara atau ke orang tua dan dapat tanggepan misalnya Kayaknya kamu kurang ibadah deh Kayaknya kamu kurang bersyukur Mungkin kamu aja yang lemah Atau Ih lebay Caper Gitu aja sedih Pernah enggak teman-teman dapat tanggapan seperti itu? Ada yang menganggup Ada yang tersenyum Nampaknya relate ya Ya itu situasi yang ada di sekitar kita Ada respon-respon yang seperti stigma Yaitu memberikan label atau penilaian negatif Terkait kondisi diri ketika kita berani untuk bersuara Membahas sebuah kesehatan mental Ada respon-respon negatif dari orang-orang Lalu ketika kalian mendapat respon seperti itu Apa yang kalian rasakan? Kalian merasa apa? Merasa tertolak perasaannya Jadinya makin merasa sendiri Ya Kemudian merasa apa lagi? Merasa bahwa tidak dihargai Begitu Ya Valid perasaan itu Ketika kalian Sudah berani ber-speak up Tentang kondisi kalian Tapi tidak dimengerti Ya kalian pasti wajar Merasa sendiri Dan bingung untuk menemukan solusi Nah Kemudian mungkin dikasih solusi Mungkin Tapi Tidak sesuai dengan atau kurang ilmiah Contohnya apa solusi-solusi yang diberikan oleh Orang sekitar kita Udah ke paranormal aja Udah ke dukun aja Udah rukiah aja Udah ibadah aja dikencengin Ada yang dapat kayak gitu Atau mungkin ini hari sial kalian Apes aja kali Gitu ya Jadi Ada keterbatasan bantuan Atau solusi yang diberikan Makin blunder lah Aku harus ngapain Gitu kan Nah Lalu Dengan respon tadi Stigma Respon yang kurang ilmiah Akhirnya membuat kalian merasa apa Merasa bingung Merasa takut Untuk speak up lagi Tentang perasaan dan pikiran kalian Dan akhirnya Kalian tidak berani untuk meminta bantuan Begitukah Akhirnya menyimpan dalam-dalam Perasaan itu sendiri Merasakan itukah Ya Yaitu fenomena stigma yang ada di lingkungan kita Membahas tentang kesehatan mental Adalah hal yang tabu Itu dianggap aib Kalau misalnya Perilaku kita secara signifikan berubah Menjadi Taunya menjadi lebih Sedih berlebihan Menarik diri Tidak produktif Atau marah berlebihan Disangkawa Stres Gila Tidak waras Begitu Nah padahal faktanya Dari hasil survei Kementerian Kesehatan Ada lebih dari 19 juta orang Di atas usia 15 tahun Mereka memiliki Bukan hanya kesehatan fisik Bukan Investasi kita adalah Kesehatan mental juga Karena kita bekerja sama Dengan diri kita Sampai akhir hayat Dengan mental kita Nah Tapi Kenapa ya Kok ada stigma Kok ada sedo science Karena orang-orang itu Memberikan solusi itu yang kurang ilmiah Kayak yaudah Kedarnya di kepala Gitu kan Yang pertama Teman-teman Bisa jadi Karena Keterbatasan pengetahuan Mereka tidak terupdate Dengan informasi baru Bahwa Sekarang banyak penelitian-penelitian Psikologi sudah mulai berkembang Banyak treatment yang diberikan Tapi mereka tidak terupdate itu Ya Kemudian yang kedua Bisa jadi Ini pembahasan yang abstrak Kita ngomong soal perasaan Kita ngomong soal pikiran Tidak ada bentuknya Sehingga itu membuat orang itu merasa Tidak konkret Yang konkret adalah perilakunya Menarik diri Tidak produktif Yang terlihat apa Kayak males-malesan Oh tidak mau kuliah Menangis terus Oh lagi stres Berteriak kencang Saking frustrasinya Karena aku memendam Perasaan bertukun tahun Oh itu gila Karena ini pembahasan yang begitu Abstrak Buat kita Bisa jadi Itu yang memunculkan stigma Atau yang ketiga adalah Mereka tidak mau Mengakui Bahwa manusia itu Tidak sempurna Enggak Perjalanannya Enggak mulus-mulus aja Enggak baik Enggak selalu baik Di setiap harinya Tapi mereka Denayo itu Oh kita harus kuat Enggak boleh lemah Enggak boleh jadi generasi yang lembek Begitu Jadi Memblok bahwa Manusia itu Enggak sempurna Padahal teman-teman Kalau kita mau Mengkongkritkan ini Kita bisa belajar Pendekatan namanya Neuroscience Untuk kita mendobrak Sedoscience Apa itu Neuroscience Kita belajar tentang Otak Otak berarti gitu Konkrit Kita punya nih Di kepala kita Bagian apa yang penting Ada satu informasi Teman-teman Ternyata Gangguan mental Mau itu depresi Cemas Gangguan perkembangan ADHD Autis Semua gangguan Ternyata Itu menyerang Fungsi otak yang sama Otak kognisi Persepsi Dan emosi Tiga hal ini Ini ada di bagian mana Yuk kita pelajarin bersama Biar semakin konkrit Bahwa ini bukan sesuatu hal yang abstrak Kita gak ngomong sesuatu yang abu-abu Tapi nyata Ada dua bagian otak kita Bagian atas dan bawah Yang atas adalah prefrontal Untuk berpikir Kritis Analitis Membuat keputusan Logis Prefrontal cortex Nah Yang bawah Itu adalah amigdala Amigdala itu Merespon Reaksi Menegangkan Atau menakutkan Sehingga responnya adalah Biasanya Merasa takut Atau marah Itu direspon sama otak amigdala Yang bawah itu begitu cepat Sehingga sangat wajar Ketika misalnya kita menghadapi situasi Yang kita gak pernah ketemu itu Kita merasa bahaya Kita merasa takut Akhirnya cemas Atau misalnya kita ingat-ingat Kejadian masa lalu Yang membuat kita jadi semakin marah Akhirnya kita reaktif Itu yang mengaktifkan adalah amigdala Amigdalanya menyalakan lampu emergensi Merah Begitu ya Sehingga sangat wajar teman-teman Ketika amigdala kita menyala Prefrontal untuk kita berpikir Mati Kita gak menemukan solusi Bingung Clueless Ngefreeze Aku harus ngapain Gitu Sehingga kita perlu mengintegrasikan Antara amigdala dan prefrontal ini Bagaimana caranya Caranya adalah kita Mencari bantuan Jadi teman-teman Speak up Bercerita Berkeluh kesah sama orang Itu adalah langkah yang betul Karena Tanpa sadar Itu kita Mencari connection Sama orang lain Ketika kita connect Dengan orang lain Kita merasa aman Terlindungi Dan Otak amigdala kita akan merdup Sehingga Dia akan membentuk tangga Untuk berpikir Akhirnya menemukan solusi Tapi kalau kita penuh ketegangan Kecemasan Kita gak akan bisa berpikir Begitu Jadi langkah kalian Untuk bercerita Itu aja sudah Mendobrak stigma Kalian tidak mau Dianggap bahwa Kesehatan mental itu Gak penting Tapi ini penting Dan aku mau memproses ini Aku mau cari bantuan Begitu Tapi respon-respon orang lah Yang terkadang Kurang tepat Begitu Nah Terus gimana dong Kalau misalnya Saya yang Mendapati teman-teman Yang berkelukesah ke saya Harus ditanggapin Kayak gimana Berarti kan harus hati-hati Yang menanggapin Karena siapa tahu Dia nanti merasa tertolak Siapa tahu Kita lost control Ngomong tentang Melabel dia Padahal maksudnya Enggak gitu kan Nah Saya mau Bercerita satu kasus Klien saya Jadi saya pernah bertemu Beberapa tahun lalu Begitu Dia Mengarah ke depresi Dia punya pemikiran Bunuh diri Pada sesi pertama Itu Dia datang Kondisinya secara Apa namanya Ekspresi Dia tegang Dia takut Kemudian Gak banyak cerita Dia Kemudian sesi dua Juga begitu Penuh dengan ketakutan Ketegangan Dia gak banyak cerita juga Tapi dia Mau Memproses dirinya Dia akhirnya datang Tiap sesi Tiap sesi Gitu ya Dan akhirnya Kita bertemu Terakhir di 2023 Bulan Januari Kemarin Nah Pada saat kita Bertemu kemarin Dia Akhirnya Menyampaikan sesuatu Kepada saya Dia bilang bahwa Saya mengingat Ada satu momen Di sesi awal Katanya dia bilang begitu Oke Apa yang kamu ingat Saya bilang Saya mengingat bahwa Mbak Ayu Memperbolehkan saya menangis Oke Setelah sesi itu Ketika dia bisa Mengeluarkan Tangisannya Mengekspresikan Perasaannya Sesi itu Akhirnya berjalan Mulai dia bisa Berekspresi Banyak Bercerita Karena apa? Karena disitu Dia merasa Diterima Apa adanya Diterima Perasaannya Dan disitu Saya merasa Ada poin Satu Yang saya dapat Yaitu Kindness And respect Mungkin Dia gak akan Ingat Skill saya Apa Keahlian Saya Apa Obrolan Apa yang Kita omongkan Terapi Apa yang Saya Lakukan ke Dia Tapi Dia merasa Ada kindness And respect Yang diberikan Disitu Sehingga Dia merasa Aman Ngerasa Nyaman Dan secara Ilmiah Amigdala Lampunya Pun merdu Dan akhirnya Di sesi Selanjutnya Kita sudah Mulai Bisa Membuat Tangga Dan berpikir Ke prefrontal Cortex Untuk menemukan Solusinya Nah Disini ada Poin Juga Teman-teman Maksudnya Begini Mungkin Yang bisa Memberikan kindness And respect Ini bukan Para profesional Saja Tapi Itu kan modal Manusia Kalian pun Sudah punya Modal kindness And respect Itu Jadi ketika Ada teman Untuk bercerita Kelu kesah Berikanlah kindness And respect Itu Dan Saya juga Mengingat Ada satu Quotes Yang bagus Dari Maya Angelou Dia mengatakan Mungkin Orang itu Akan lupa Kita Ngomong Apa Kasih Petua Apa Solusi A B Sampai Z Tapi dia akan Ngerasa Dia akan ingat Perasaan apa yang muncul Ketika dia Bersama dengan orang tersebut Entah itu diterima Entah itu ditolak Atau ngerasa aman Ngerasa nyaman Dan akhirnya Dia bisa menjadi Orang yang diterima Apa adanya Terima kasih Sampai jumpa di